Windows 11 telah hadir dengan tampilan baru, Microsoft memperbaiki pengaturan sistem supaya pengguna menjadi lebih mudah dalam menggunakannya. Berikut petunjuk cara mengatur desktop di Windows 11. Sesuaikan menu awal. Untuk menyematkan aplikasi yang sering digunakan ke Start menu, buka Start, cari aplikasi yang ingin disematkan, lalu tekan atau klik kanan Aplikasi, dan pilih Sematkan ke Start. Mempersonalisasi Tasek Bar Sematkan aplikasi langsung ke Tasek Bar untuk akses cepat saat Anda menggunakan desktop, dengan aplikasi terbuka, tekan atau klik kanan Aplikasi, lalu pilih Pintu Tasek Bar. Membuat banyak desktop Gunakan desktop untuk mengatur berbagai tugas atau untuk berbagai bagian hidup Anda, seperti pekerjaan dan rumah. Untuk membuat new desktop, pilih Task View kemudian New Desktop. Untuk beralih antar desktop, pilih Task View. Sematkan folder favorit Anda di File Explorer Sematkan folder favorit Anda, sehingga Anda dapat menemukannya dengan cepat di File Explorer. Cukup klik kanan folder dan pilih Pintu Quick Access. Segera kembali ke tempat Anda sebelumnya. Jika Anda menggunakan beberapa layar, Windows 11 akan mengingat cara Anda mengatur aplikasi saat Anda memutuskan sambungan dan menyambungkan kembali monitor eksternal. Sehingga Anda tidak perlu menyiapkannya lagi nanti. Untuk melihat setelan tampilan Anda, klik Start ke Settings ke Sistem ke Display kemudian ke Multiplay Display. Tetap dihadapkan dengan bantuan fokus. Pilih baterai, network atau volume untuk membuka cepat setting panel, lalu pilih fokus asis. Notifikasi akan langsung masuk ke pusat notifikasi, tempat Anda dapat mengetahuinya nanti. Itulah petunjuk cara mengatur desktop di Windows 11. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.